PENAMPILAN DALANG KISUNARPO GUNO PRAYITNO PENAMPILAN DALANG KISUNARPO GUNO PRAYITNO sangat memukau ratusan penonton. Saat tampil dalam pagelaran wayang kulit semalam suntuk dengan membawakan lakon kadot kocoh suci baru-baru ini. Pagelaran wayang kulit yang digeber di lapangan upacara Batalion Mekanis Rider 412 Barata Eka Sakti 62 Kostrat Purworejo. Selain dihadiri oleh keluarga besar batalion, juga tampak warga masyarakat dan tokoh masyarakat sekitar ikut menonton pertunjukan wayang kulit. Pagelaran wayang kulit semalam suntuk tersebut digeber dalam rangka memperingati hari ulang tahun Batalion Mekanis Rider 412 Barata Eka Sakti 62 Kostrat Purworejo yang ke-54 tahun. Sebelum pagelaran dimulai, dilakukan penyeran tokoh wayang satria Pringgondani Raden Kadutkaca dari Komandan Batalion Mekanis Rider 412 Barata Eka Sakti 62 Kostrat Purworejo Letkol Infantri Eko Bintara Saktiawan kepada DALANG KISUNARPO GUNO PRAYITNO. Diungkapkan oleh Komandan Batalion Mekanis Rider 412 Barata Eka Sakti 62 Kostrat Purworejo, Letkol Infantri Eko Bintara Saktiawan, bahwa pagelaran wayang kulit sudah menjadi tradisi dalam memperingati hari ulang tahun Batalion Mekanis Rider 412 Barata Eka Sakti 62 Kostrat Purworejo. Hal itu dilakukan guna turut menjaga seni dan budaya Indonesia agar tetap lestari. Harapan kami dengan persenglarannya pagelaran wayang ini bahwa memang batalion kami atau kesatuan kami tinggal di wilayah Jawa Tengah yang masyarakatnya masih melestarikan budaya pagelaran wayang sehingga kami selalaskan dengan hari ulang tahun kami, peringatan hari ulang tahun kami dengan memasukkan pagelaran wayang sebagai tradisi memperingati lalu lahir kesatuan kami. Sementara itu dijelaskan oleh Dalang Kisunarpo Gunoprayitno bahwa cerita gadut kocosuci itu merupakan sebuah gambaran dari kehidupan di mana perebutan kekuasaan melalui hasutan-hasutan yang tidak bertanggung jawab hasilnya akan merugikan semua pihak. Sehingga dari lakon ini, kita diajarkan untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan serta tidak mudah terkena hasutan. Jawa Tengah Ini sangat cocok sekali ya dengan apodanya. Jawa Tengah Tengah Jawa Jawa Tengah Jawa Tengah Sebelum digelar pagelaran wayang kulit semalam suntuk dengan dalang Kisunar Poguno Praetno juga digelar pengajian Ada pun untuk tausiahnya disampaikan oleh Mubalik Wali Songo Kiai Haji Tulus Setio S.A.G Juga didukung oleh grup salawat khasidah senandung dakwah Wali Songo dari desa Wingkoti Numpo kecamatan Ngombol kebupaten Purworejo, Jawa Tengah Dalam tausiahnya Kiai Haji Tulus Setio S.A.G memakai media wayang kulit untuk menyampaikan pesan kepada para jamaah Tampak Kiai Kondang tersebut sangat biawe dalam memainkan wayang kulit di hadapan para hadirin Mas harapannya Mas ini kan dalam rangka ulang tahun 412 harapannya apa mas mungkin mas Harapannya semoga TNI semakin berjaya TNI semakin bersatu menjaga NKRI Semoga mudah-mudahan Indonesia aman, damai, tentram, berjaulan, adil, dan matur Ya Sampaiily Dari Purworejo Maesti Adi Sanjaya, Bageleng Channel, Melapor Gyan